Halo selamat datang kembali di channel Babu Jeman saya baru selesai kerja hari ini saya kerja pagi ya mulai tadi setengah tujuh dan sekarang saya udah selesai anak-anak saya di rumah dirian ya mereka harus homeschooling jadi saya biarin aja laptop HP nyala dan sekarang jam hampir sengah 12 saya sebetulnya masih bisa nongkrong sih terjadi lembur gitu ya tapi saya nggak mau saya mau pulang saya takut anak saya di rumah sendirian tuh nanti memasak juga kan hari ini masih ada sisa makanan kemarin ya tapi saya buat saya saya mau makan nasi biasanya orang Indonesia kalau nggak makan nasi kayaknya gimana gitu cuma ya kalau makan nasi tuh pengaruhnya ke perut saya hari ini sebenarnya mau ngomongin tentang ini ya depresi di masa lockdown karena bukan cuma orangtua aja ya anak-anak juga ya anak-anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam rumah terlalu sibuk sama gadget itu bisa depresi gitu depresi itu keluarnya kelihatannya gitu bukan kayak sedih gitu enggak marah gitu pernah nggak merhatiin gitu ya enggak usah orang lain diri kita sendiri kalau kita terus di dalam rumah terus eh sibuk sama gadget atau terus kebanyakan nonton TV atau nonton apapun ya kayaknya kepala kita tuh kayak mumet gitu ngerasa enggak kayak gitu terus kalau misalnya kita lagi eh sibuk gitu ya kayak anak saya kalau lagi sibuk main game terus kita ajak ngomong marah gitu kayak itu tanda-tanda itu udah mulai apa namanya kayak depresi gitu ya jadi kalau jaman dulu tuh anak-anak ya kayak kita waktu masih anak-anak dulu kan nggak ada gadget ya seharian full kita kalau bisa kita di luar main sama teman-teman ya jadi kita nggak ngerasa gitu nggak ngerasa depresi walaupun kita waktu itu susah ya bisa dikatakan buat makan aja susah gitu ya pakai baju sepatu yang menjelek-jelek gitu tapi kita nggak merasa sedih nggak merasa depresi karena kita anak-anak tuh happy aja kalau bisa main di luar sama temen-temen gitu ya anak kecil itu paling kalau depresi itu kalau kebanyakan diomelin makanya saya sebagai orang tua nggak mau terlalu banyak ngomel kalau bisa kalau bisa ya karena ada anak-anak yang emang sangat-sangat menguji kesabaran jadi kita walaupun harus nggak mau ngomel ya tetap seharus ngomel gitu ada anak-anak yang memang begitu ada tapi juga eh kadang-kadang kalau kita merasa udah terlalu banyak ngomel ngomel sumbuk sumbunya udah pendek ya gampang meledak kita harus saya ke step back jadi kita mulai evaluasi kalau kita udah merasa kayak kayak begitu berarti kita ada tanda-tanda depresi gitu dan cari hal-hal yang bisa bikin kita kembali eh happy mungkin kita terlalu sibuk terlalu banyak kerjaan gitu ya kewalahan sama tanggung jawab kita merasa cepat naik darah gitu ya cepat meledak gitu jadi harus banyak-banyak relaksasi usahakan eh keluar rumah pagi kalau ada matahari sinar matahari itu sangat bagus untuk memerangi gejala-gejala depresi ya usahakan untuk menikmati sinar matahari udara segar dan juga eh bergerak gitu jangan duduk terus dengan gadget karena itu enggak bagus ya anak-anak saya juga susah gitu ya mau diajak keluar gitu ya saya harus dorong mereka kalau ada suar cek yang bagus gini saya harus dorong mereka keluar 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 gitu jangan di dalam terus kalau udah selesai homeschooling udah makan saya harus tegas gitu yang jangan terus-terusan seharian full dengan gadget dengan laptop gitu harus mereka keluar beraktifitas bergerak gitu karena kalau enggak kita apalagi masa lockdown begini bisa stres depresi itu nggak kita nggak nyadar tapi kelihatan kalau kita itu udah mulai nggak sabaran gitu ya jadi itu yang saya mau bagiin hari ini mudah ada manfaatnya dan tetap semangat ya mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya dan Corona cepat berlalu walaupun udah setahun ini ya udah setahun ya hampir tapi tetap optimis tahun depan pasti keadaan lebih baik ya dan yang penting kita semua sehat ya mungkin ada banyak sekali masalah yang kita hadapi tapi yang penting kita masih sehat masih bisa memulai kembali kehidupan kita di tahun yang baru yang akan datang itu kita kembali riset memulai kembali kehidupan yang baru ya yang sudah lama kita tinggalkan dan mulai lagi lebih baik lagi di tahun yang akan datang ya terima kasih sudah nonton sampai ketemu di video berikutnya daaah